Hai guys selamat siang welcome to our world hari ini spesial untuk kali ini setelah bersemedi beberapa lama satu setengah bulan lah ya setelah masa PPKM hari ini saya mengajak kalian semua nih untuk melihat suasana di luar sana di nah sekarang kita ada di Waduk Jatiluhur guys check it out kalian bisa lihat suasana di Waduk Jatiluhur ini siang hari sekitar jam 10 saya bersama nah ini ya ada tim tim spesial tim masak nih didatangkan chef dari Jakarta guys ini kita ala-ala outdoor gitu makannya ya nih kita lihat nih jadi saat ini kita sedang ngapain nih ini namanya Monika nih Monika kapan segera segera ya Oke ini kita putri mau masak apa nih put sekarang kita mau masak spaghetti di fusili bolognais mantap kita kali ini tidak sembarang makan tapi kita ini lihat dia sudah bawa persiapannya alat-alatnya nah keren kan nah ini kita Hai dan nanti kita sebentar lagi akan makan siang chef kita langsung dari Jakarta akan mempersiapkannya tapi sambil menunggu kita makan siang guys ini kita saya akan bawa kalian jalan-jalan dulu di sekeliling Waduk Jatiluhur ini coba kita lihat bagaimana eh sikonnya ya di siang hari ini di Waduk Jatiluhur so ya you excited sekali lagi saya akan bawa kalian mengelilingi semangat mengelilingi sih ya putar-putar di Waduk Jatiluhur ini kalian sudah tahu dong siapa yang udah pernah ke Waduk Jatiluhur angkat tangan Hai ini baru pertama kali saya ke Waduk Jatiluhur guys nanti saya akan info lagi sejarah dari Waduk Jatiluhur tadi di nah bagi kalian yang mau ke tempat ini sebenarnya tidak begitu jauh ya dari Jakarta ya sekitar dua-dua jam tadi perjalanan dari Jakarta dan perjalanan sudah lancar kalian bisa memakai tol yang melalui tol yang keluar nanti dari ke tol langsung ke Jatiluhur sekitar jauhnya ya 80 km jadi tidak begitu jauh dan tadi weekend ini hari Sabtu tidak begitu macet jadi amanlah tapi sebaiknya kalian pergi pada pagi hari ya biar lebih tidak begitu panas dan ini sudah sedikit panas cuacanya jam sepuluan tapi masih oke lah ya sekalian berjemur lah guys ya bener nggak hai 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 Terima kasih telah menonton Dan Wilayah untuk Waduk Jatilur ini sendiri Terletak di kecamatan Jatilur Kabupaten Purwakarta Jadi tidak begitu jauh ya Kalau misalnya kalian datang Dari Jokerto Ini dia Check it out guys Hey Hey Pusing kan Seperti biasa Kalau misalnya tempat-tempat wisata Yang sering dikunjungi Masih banyak sampah-sampah ya Orang masih belum begitu peduli Kan kebersihan Coba kita lihat ya Coba kita lihat Ini pastilah banyak Sampah-sampah Plastik-plastik Sebenarnya sayang banget ya Padahal Sebenarnya bisa Dibuang pada tempatnya Ada tong-tong sampah Disediakan Tapi mungkin Mungkin kita masih Belum begitu sadar Akan lingkungan Ini yang menjadi Perhatian kita bersamalah Untuk jangan malas Buang sama padang sembarang Itu padahal Hal simple ya Tidak perlu Dibelajari Tapi yang putih Dilaksanakan saja Oke Ini padahal Cantik banget Viewnya Tapi kalau masih ada Selipan-selipan Sampah kok Jadi Minus ya Ini jadi PR kita bersama ya Guys Teman-teman yang nonton Ini sampah-sampah Plastik Pasti Biasa ini sering banget Kalau saya bisa travel Ketempat wisata Udah bagus Tapi Pada saat melihat Sampah Plastik Makanan Waduh Itu kok jadi Berkurang ya Keindahannya Lihat sayang banget ya Nih Kita harus tetap Menjaga Dan itu dia Waduknya Waduk ini sendiri Tingginya Setinggi 96 meter Dan luasnya Panjangnya 1,22 kilometer Jadi cukup Cukup panjang ya Karena Waduk Jatilur ini Merupakan waduk yang Terbesar Di Indonesia Nah Lihat deh Ini kebetulan dari jauh Jadi kita tidak bisa Melihat secara Lebih dekat ya Tapi Kalau dari sini sih Kelihatannya Gede banget Kokoh Nah kita lihat ya Kita coba zoom ya Tuh Tuh Mantap ya guys Kuat ya Jadi waduk ini sendiri Digunakan untuk Sumber daya listrik Pembakar tenaga listrik Air juga Untuk airnya juga ya Untuk Airnya ke pabrik Pabrik-pabrik Kan ngambilnya Sini Oh Airnya untuk pabrik Iya Air ini Air dari pabrik Indorama Oh Indorama Dari sini Oh Airnya diambil dari sini ya Oke Jadi sumber ini juga ya Iya Sumber untuk kebutuhan air ya Di belakang Gunungan ini Di sana Curug Walahar di ini dibagi-bagi Buat pengairan Pesawahan Oh Sebelah yang belakang Ya Yang-sana yang Walahar itu Curug Oh Untuk Pesawahan ya Pesawahan ke Subang Kalimalang Yang Bekasi itu Pernah air di sini Oh gitu Iya Berarti ini punya Sumbang sini Kalen nih yang Di Kalimalang PDAM-nya ya Oh Banyak ya Jadi Fungsi dari waduk ini Seperti tadi Diceritakan oleh Bapak yang tadi Memiliki banyak fungsi ya Jadi cukup Sangat bermanfaat Bagi masyarakat sekitar Dan juga termasuk Untuk perusahaan-perusahaan Tadi yang disebutkan Jadi tetap kita jaga Ke Kebersihan Kelestariannya Dan Ya Dan juga Sekaligus menjadi Tempat rekreasi ya Tempat Untuk bersantai Bagi kita-kita yang membutuhkan Ya Suasana danau Dan Kehijauan juga ya Ada ikan juga Tambah air di sini Oh Tambah-tambah ikan Tambah-tambah ikan juga ada di sini guys Tapi sebelah sana ya kali ya Iya di sebelah sana Oke Sampai dari Lampung juga nih Nah kalian perlu ketahui ya Wah banyak banget fungsinya Dari Waduk Jatilur Sekali lagi yang terbesar Di Indonesia Mungkin juga di Asia Tenggara ya Untuk Waduk Oke oke Semoga pemerintah terus Menjaga dan mempertahankan Dan terus mungkin memajukan Supaya lebih banyak berfungsi Lebih Maksimal lagi Untuk masyarakat sekitar juga Dan untuk provinsi lain juga ya Karena tadi Manfaatnya banyak sekali guys Nah lihat Tapi bisa berenang juga gak di sini pak? Enggak ya Kalau berenang di Rara Kalau berenang di Rara Oh Emang tidak untuk Untuk berenang ya Oh Penelatihan-penelatihan dayung di sini pak Oke oke Untuk dayung juga kalian bisa ke sini guys Nenek Nenek Wah ini secak juga ya Ini banyak botok-botokan gedenya Nah lihat Ini kayak Kayak cake apa ya gitu ya theology Hal Beginilah deh whel Heli 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 jadi ini guys suasana photoshoot untuk sebuah majalah Hai ini dia nah disini juga kalian bisa lihat kalau misalnya cuaca yang lebih lebih bersih lebih jernih ini dia kalau tidak salah ya gunung parang ini gunung bongkok jadi kita disuguhkan dengan view ada beberapa gunung disini cakep ya no no tuh keren keren kemudian dan waduk jatuh tulurnya sendiri ada di sana itu tuh coba didekatin lagi ya di zoom ini dia waduk jati luhurnya nah tu tet 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 tuh oke di sekitar lokasi memasak ini saya informasikan sekali udara semakin semakin hari semakin cerah guys semakin adem angin juga sepoi-sepoi basah menambah ini teman-teman semangat untuk masak sementara saya mau videokan juga oh ya ya jangan ambilin picture orang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 2 guys thankyou for watching and subscribe this video channel dan tentunya anda kalian semua terima kasih yang sudah menonton dan jaus觉at Dan jangan lupa pastikan sekali lagi kalau misalnya kalian belum klik loncengnya ya Supaya nanti kalau misalnya ada video terbaru dari saya Kalian akan mendapatkan notifikasi Semoga channel-channel ini video-video saya menjadi manfaat dan juga menjadi referensi bagi kalian semuanya Oke terus support, support dan terus nonton nanti video-video selanjutnya God bless you dari Waduk Jati Luhur di sore hari Udara begitu keren, segar, angin sepoi-sepoi Dan dikeliling oleh pemandangan yang luar biasa Tetap kita jaga lingkungan kita, jangan buang sampah, sampah, sempatangan God bless you 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 God bless you